Masih di Kompas Petang bersama saya Sintia Rompas. Saudara, sebuah kecelakaan beruntun terjadi di tol Krapiak, Semarang. Akibat kecelakaan ini, dua orang meninggal dunia. Ini adalah video amatir yang merekam kondisi di tol Krapiak, kilometer 424 setelah tabrakan beruntun terjadi. Kecelakaan bermula ketika sebuah truk menabrak mobil berwarna merah saat jalan menurun karena diduga akibat remblom. Peristiwa ini akhirnya mengakibatkan kecelakaan beruntun. Delapan kendaraan rusak akibat tabrakan. Akibat kecelakaan, dua orang meninggal dunia seketika setelah terlibat laka beruntun di tol Jatingaleh, Krapiak, Semarang, kami siang tadi. Tiga orang korban yang terluka langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit karya di Semarang. Saat ini, saudara, polisi masih menyelidiki peristiwa kecelakaan beruntun di tol Krapiak, Semarang.